Hai Doroku, selamat datang kembali di channel saya, Rizet Vizet Oke Doroku, kali ini aku ada bahan, ini bahan Bougainville, jadi setelah aku lihat-lihat dari proporsinya, kalau menurut aku, kayak eh ini baiknya kita buat berdiri tegak saja, jadi aku pikir lebih bagus sih seperti itu daripada seperti ini, ini maaf dong, bukannya style ini salah, ini style ini tidak salah, jadi kalau menurut aku, di dunia bonsai itu, tidak ada style yang salah, yang ada adalah mungkin style atau porsi yang lebih baik, jadi ini bagus, ini benar, tidak salah, dan ini baik, tapi mungkin kalau menurutku lebih baik jika dia berdiri, seperti itu, jadi aku bukan menilai ini salah, style salah atau penanaman yang salah, Tidak, cuma ini akan lebih baik, kalau menurutku mungkin lebih baik berdiri, jadi nanti ini mau tak bongkar, terus tak pindah pot, ke pot segi 6, di sini, tak buat tegak, ininya pohonnya, natural tegak, formal lah, seperti itu, Oke Doroku, ini langsung kita eksekusi, Oke, ini kita taruh bawah dulu, ini kita taruh bawah dulu, seperti biasa, ini dia dasar, tetap kalau aku pasti malah, nah seperti ini Doroku, jadi tak buat formal aja, dia berdiri tegak, Boleh tambahkan batuk kecil, Kira-kira seperti ini Doroku, hasilnya, nanti kita perbaiki lagi, juga aku akan melakukan pengawatan, dan sedikit pemurunan, karena baru aku bongkar, jadi, Untuk mengurangi penguapan, walaupun, Bukengvil ini, terbilang pohon yang mudah, mudah hidup, cuman, tetap kita harus antisipasi, Ini aku, cuman akan meratakan media, merapikan medianya, Dan, aku belum berpikiran, ini bakal tak kasih lumut juga, yang pasti, medianya tak rapikan dulu, soal nanti, mau dikasih lumut atau enggak, itu nanti bisa kita tambahkan dulu, Ini coba tak sirang dulu, Doroku, Seperti ini Doroku, ini tak lepas kawatnya dulu, Seperti ini Doroku, ini tak lepas kawatnya dulu, Panting atau cabang yang tidak dibutuhkan, Biar sedikit lebih bersih, Doroku, kita bersihkan, dan mengikat batang yang terlihat kotor ini, Ini juga untuk menghilangkan jamur, yang dekat pada batang bohon, Sekarang kita lakukan pengawatan Doroku, kita pilih batang yang akan kita pakai, Ini sengaja tak pendek, karena aku lebih, ingin nanti pendek-pendek saja, Terima kasih telah menonton! 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 Jadi seperti ini Doroku hasil akhirnya, dari reposisi book and fill, yang awalnya tadi agak selenteng aku ubah jadi formal dan memang aku menitik beratkan di sebagian samping ini ini memang tak titik beratkan untuk dia lebih ring karena nanti mungkin kedepannya kalau mau tak buat turun sebelah sini mungkin gambaran untuk kedepannya mungkin lebih berus atau gimana itu selera aku jadi mohon maaf jika ada kesalahan yang pasti aku disini pun cuma ingin berkarya ingin meluahkan imajinasiku seperti ini dengan tidak tidak mengurangi rasa hormat kepada master-masterku mohon maaf dan mohon bimbingannya juga mohon tegurannya memang yang samping ini aku lebihkan karena itu tadi seperti yang aku bilang mau menitik beratkan disitu biar lebih rimbun secara keseluruhan ini dari samping coba ke belakang juga udah lumayan bersih setelah aku bersihkan dengan sikat tadi kotorannya udah banyak yang larut dan bagian bawah memang indah tak kasih tambahan pasir malang aja jadi aku gak pake lumut karena untuk buken fill ini memang untuk memancing bunga istilahnya harus stress air seperti itu jadi penambahan batu juga tadi dari depan seperti ini terukku semoga bisa jadi inspirasi juga buat turun-turuku intinya jangan jangan takut mencoba tetap berkarya seperti apa yang turun-turuku pikirkan karena sekali lagi di ponce gak ada yang salah cuman kita lebih ke tempatnya seperti itu terukku terukku untuk konten malam ini terima kasih sudah menyaksikan videonya jangan lupa like share and subscribe dan tetap dukung aku untuk bisa tetap berkarya di turuku ya sekali lagi selamat malam aku riset-riset mohon pamit mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun yang secara tidak sengaja aku lakukan untuk turun-turuku tetap semangat juga tetap optimis dalam segala hal dan tetap di riset-riset karena di riset-riset tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti terima kasih untuk turuku selamat menikmati selamat menikmati